Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel resep mak news kali ini saya mau bikin bolu yang hanya dikukus cara bikinnya pun sangat mudah kalau kalian pengen tahu gimana cara buatnya silahkan tonton videonya hingga akhir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru yang sudah subscribe terima kasih siapkan 5 butir telur yang suhu ruang kemudian tambahkan setengah sendok teh SP 100 gram gula pasir ini untuk gulanya kalau ukuran sendok 7 sendok makan gula pasir seperempat sendok teh vanili cair seperempat sendok teh vanila satu sendok makan susu bubuk dua sendok makan tepung maizena dan yang terakhir 100 gram tepung terigu protein sedang ini kalau ukuran sendok 10 sendok makan tepung terigu kemudian ini semua bahannya kita mixer pertama kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dulu sampai semua bahannya kecampur rata lalu semua bahan udah kecampur rata kemudian naikkan ke kecepatan mixer yang paling tinggi di mixer sampai adonannya kaku kental dan berjejak putih kurang lebih 5 sampai 7 menit setelah dimixer kurang lebih 7 menit ini untuk adonannya sudah kental kaku dan berjejak putih kemudian aku akan matikan mixernya untuk teksturnya kental seperti ini ya kita aduk lagi menggunakan sepatula kemudian masukkan 100 gram margarin yang sudah aku cairkan terlebih dahulu ini untuk memasukkan margarinnya secara bertahap sambil terus diaduk-aduk bisa diaduk menggunakan mixer atau pakai spatula dalam pengadukan margarin harus benar-benar kecampur rata semua ya jangan ada endapan di dasar adonan untuk mengaduknya gunakan teknik aduk balik seperti ini dari arah bawah ke atas oke ini diaduk sampai margarinnya kecampur rata semua kemudian bagi adonan bolunya menjadi dua bagian dengan sama rata beri pewarna makanan warna hijau dan warna kuning lalu kita aduk-aduk sampai warnanya kecampur rata untuk kecerahannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya dan ini yang warna hijau kurang lebih seperti ini untuk menghasilkan warna hijau muda kemudian ini yang adonan warna kuning aduk-aduk sampai adonannya kecampur rata dengan pewarna kuningnya nah ini sudah cukup selanjutnya siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan margarin dan ini untuk loyangnya aku menggunakan loyang yang 3 sekat kalau teman-teman punya loyang yang 2 sekat bisa pakai yang 2 sekat saja ya biar lebih simpel lalu langsung aja ini kita tuang adonannya setelah adonan dituang jangan lupa untuk diratakan biar hasilnya sama rata lalu tuang lagi adonan yang warna hijaunya kemudian ini diratakan setelah adonan bolunya sudah diratakan kemudian dihentak-hentakan seperti ini supaya udara yang terperangkap di dasar adonan bisa keluar ya setelah adonannya sudah dihentak-hentakan kemudian ini sudah siap untuk dikukus karena sebelumnya aku sudah siapkan kukusan terlebih dahulu ini kukusannya sudah panas langsung aja ini dikukus dikukus menggunakan api sedang kurang lebih 25 menit dan ini untuk bolunya sudah matang kemudian angkat lalu dinginkan dan ini dia untuk bolunya sudah dingin sudah aku keluarkan juga dari dalam loyang lalu ini diolesi menggunakan selai stroberi dioles tipis-tipis saja ya jangan terlalu tebal karena nanti kalau terlalu tebal susah untuk merekatnya jadi dioles asal merata saja setelah dioles sudah rata semua kemudian ini kita tumpuk setelah bolu ditumpuk seperti ini kita rapikan sambil kita tekan seperti ini supaya bolunya menempel setelah menempel dan ini selainya juga sudah merekat kemudian ini dipotong-potong sesuai selera biar selainya lebih nempel lagi teman-teman boleh memasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya nah kemudian langsung aja ini kita potong-potong sesuai selera lakukan potong semua bolunya sampai selesai setelah selesai bolu dipotong-potong untuk hasilnya seperti ini cara bikinnya sangat mudah ya cukup dikukus jadi tenang aja buat kalian yang belum punya oven masih tetap bisa bikin kue ya hasilnya juga empuk oke sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat sampai ketemu di video yang selanjutnya terima kasih ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati